Ruang isolasi Ini akan dirawat berapa lama pak disini pak? Sesuai dengan Muturan kita Minimal 14 hari dulu kita Sekiranya 2 minggu pak ya? Pak bisa dijelaskan sedikit rangkaian apa saja Mama muda di Jambi tersangka pelecehan seksual terhadap 17 orang anak di bawah umur berinisial NT muncul pertama kalinya saat menjalani pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit Mama muda tampak tertunduk Ia mengenakan pakaian biasa bukan pakaian tahanan Meski begitu, tangan NT terlihat di Borgol Pemeriksaan tersebut dilakukan di rumah sakit jiwa daerah Provinsi Jambi pada selasa 7 Februari 2023 Ia dan penyidik sampai di rumah sakit jiwa daerah Jambi sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat NT langsung dibawah ke sebuah ruangan dan didampingi oleh subdit 4 PPA Ditreskrimumpolda Jambi AKBP Christian Adiwi Bawah NT akan melakukan pemeriksaan kejiwaan selama 14 hari ke depan Kemudian sebelumnya suami NT berinisial AF memberikan informasi yang cukup mencengangkan saat diperiksa oleh penyidik Ia membeberkan sejumlah tingkah aneh yang dilakukan oleh sang istri Mulai dari sering menyakiti diri sendiri hingga mengancam akan mencincang bayinya jika AF tak menuruti keinginannya Keanehan lainnya yakni pelaku ternyata banyak menyimpan video porno di ponselnya Jumlahnya tak hanya belasan video tetapi puluhan Hal ini juga sudah diketahui oleh AF sehingga saat penyidik menemukan fakta tersebut dirinya tak lagi kaget Hingga kini kasus ini masih ditangani oleh kepolisian setempat sedangkan 17 orang korban pelecehan yang masih dibawa umur saat ini didampingi oleh pihak terkait untuk memantau kondisi mereka Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Terima kasih telah menonton!